Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pamekasan, Madura terus mengalami kenaikan. Harga telur yang sebelumnya Rp26.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Harga kebutuhan pangan seperti telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Madura terus mengalami kenaikan. Bahkan sejak dua pekan terakhir, harga telur ayam tembus Rp30.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga telur ayam berada di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilo, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga telur ini sangat berdampak pada pembeli dan omset pedagang telur secara signifikan. Dimana biasanya dalam sehari, pedagang bisa menjual 150 kilogram, kini hanya terjual 50 kilogram dalam setiap harinya. Harganya lagi meroket. Meroket? Iya. Berapa Rp30.000? Rp30.000. Pembeli lesu. Awalnya berapa? Awalnya Rp26.000. 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 Rp27.000. Iya. Sejak kapan ini, Mi? Sudah setengah bulan, kira-kira. Dampak kepada pendayuan sendiri berapa, Mi? Dampaknya ke siapa? Kedua penjual. Penjual. Ya, modalnya tambah banyak. Hasilnya tetap. Malah tipis, bisa tipis. Sementara untuk mengatasi naiknya harga telur ini, pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Dari keterangan pedagang, pemicu naiknya harga telur ayam karena stok telur ayam berkurang yang disebabkan kenaikan pada harga pakan ayam. Hanif Tanzil, CTV.